Pertugas Satres Narkoba Polres Barito Utara selasa malam meringkus seorang pengedar narkoba jenis sabu. Penggeledahan ini dilakukan di sebuah rumah di tengah perkebunan karet di desa Hajak RT10 Kecamatan Teweng Baru, Kabupaten Barito Utara. Hasilnya, petugas menemukan 3 paket sabu seberat 2,14 gram dalam kamar tersangka yang ditutupi dengan kain saru. Petugas juga menyita alat hisap, telepon seluler, sendok tagar, kolek api, serta sebuah tas kecil warna hitam. Pelaku adalah C.I. Pemuda 28 tahun itu kini masih menjalani pemeriksaan petugas atas kasus penyalahgunaan narkoba. Petugas juga masih mengembangkan kasus ini, guna mengejar kemungkinan adanya tersangka lain. Maman FR, Batra TV, mengabarkan